Intro DERIAF Intro Intro Hiya Apa kabar? Selamat datang di DERIAF Dikoy89, kita hari ini mau ngobrol soal yang seru-seruan Kunci sukses dalam mengkarantina ikan koi teman-teman udah tau dong yang namanya mengkarantina ikan koi itu wajib banget buat ikan yang baru dibeli kalau ikan koi kita sakit atau mau pindahin kolam misalnya kolamnya ada dua di rumah ikan yang ini, kolam yang dimana mau pindah di kolam yang satu lagi walaupun satu rumah, semuanya harus dikarantina sebenernya ini berlaku untuk manusia, untuk tanaman untuk hewan apapun mau dipindah-pindah baik itu luar kota pindah area walaupun deket pindah rumah semuanya harus ada karantina dan ini berlaku buat ikan koi juga dan jangan lupa teman-teman yang namanya karantina kurang lebih tujuannya biar membuat atau memberikan kesempatan pada ikan koi itu untuk apa ya menyesuaikan dirinya dengan tempat yang baru kedua bila sakit berarti dia mendapatkan tempat untuk dikarantina dengan post air yang bersih hanya aerator yang banyak tidak dikasih makan harus dipuasakan dan juga diberi obat-obatan bila dia sakit sampai sembuh itulah beberapa fungsi karantina ya kurang lebih karantina itu penting banget ya sekali lagi buat pengobatan buat ikan yang baru datang atau baru dibeli atau ikan yang mau dipindah-pindahin dan buat penyesuaian ikannya biar gak stres nah sekarang soal karantina nih memang karantina itu kan ya agak menyeramkan buat gue sih menyeramkan karena banyak banget orang mengkarantina ikan koi bukannya sembuh bukannya sehat malah gagal malah mati kenapa tuh ya karena mungkin ikannya sakit gak dikasih obat atau mungkin tiba-tiba dikarantinanya ikannya malah tambah stres malah mati atau malah jangan-jangan dikarantina aerator kita mati mati lampu kita gak tau lagi pergi mati intinya karantina itu gak boleh dengap remeh pertanyaannya setiap kita mengkarantina ikan koi biasanya kita memberikan obat-obatan ada tuh di pasaran tuh obat-obatan khusus karantina ikan koi nah hari ini gue mau bahas soal obat karantina yang mantep sekali mujarab banget dan gue yakin ini obat bisa membuat ikan koi luntar lulus karantina dengan sehat dan siap masuk kolam utama lu atau kolam lu di rumah dengan aman obat apakah ini obat karantina mujarab apakah ini let's check it out nah sekarang kita bahas soal produknya aquaclear jadi temen-temen aquaclear ini apaan obat karantina ikan koi gunanya buat apa yuk gue jelasin sekarang aquaclear ini temen-temen adalah obat karantina ikan koi yang efektif membunuh semua jenis mikroorganisme patogen dalam air seperti bakteri jamur virus nah soal jamur itu apa bakterinya itu apa virusnya itu apa temen-temen bisa lihat sendiri di layar kaca atau monitor komputer masing-masing temen-temen selanjutnya adalah dosisnya dosis pemakaiannya adalah 10 ml untuk 1000 liter air jadi temen-temen kurang lebih begini kalau kolam koi temen-temen volumenya 10.000 liter berarti temen-temen menggunakannya 10 ml dikali 10 100 ml aquaclear untuk 10.000 ya untuk 10.000 liter volume air kolam temen-temen gampang kan nah lalu pertanyaan lagi harganya aquaclear nih by aquamed menyediakan aquaclear ini dengan 2 botol botol kecil ini 50 ml harganya 50.000 ya lalu ada botol besarnya gue lupa militernya berapa harganya 320.000 ya kurang lebih daripada gue salah temen-temen bisa lihat deh harganya dalam pilihan botolnya di sini lagi nah sekarang temen-temen suka mikir kan yan pentingnya aquaclear apaannya sedangkan gue selama ini kalau istilahnya mengkarantina ikan kue gue pakai obat-obatan yang ada juga sama aja disebutin bisa ngilangin bisa ngobatin jamur bisa ngobatin luka terbuka kalau kutu gak ya sama memang tapi sekali lagi jangan lupa kalau aquaclear bisa membunuh mikroorganisme patogen semuanya di kolam lo pertanyaan kedua muncul kalau emang begitu ya berarti kalau gue gunain aquaclear di kolam bisa membunuh bakteri baik dong oh iya bener pertanyaan lagi lo lebih baik kehilangan bakteri baik di kolam lo tapi ikan lo sembuh dan lo bisa munculin lagi bakteri baik lo dengan bakteri starter penggantian air yang rutin atau lo pilih ikan lo mati kalau gue sih lebih baik bakteri baik gue mati ikan gue sehat gue bisa munculin lagi bakteri baik gue walaupun aquaclear ini menyarankan kita teman-teman sebenarnya penggunaannya tepatnya bukan untuk di kolam langsung tapi di bakarantina baik itu bak terpal fat atau bak fiberglass maupun aquarium ataupun baskom atau tank-tank lain yang lo gunakan untuk mengkarantina ikan koel lo nah itu tepat banget kalau gunain ini jadi bisa dibilang kalau lo karantina ikan koel lo satu minggu misalnya breh cepet-cepetnya lo gunakan aquaclear bisa dibilang nanti ketika ikan lo luas karantina ikan lo tidak membawa lagi bakteri virus jahat dan macam-macam ketika masuk kolam utama nah kalau lo nanya gue yan kalau gue mengkarantina ikan koel gue tujuh hari gue menggunakan aquaclear ini kapan setiap hari selama tujuh hari itu ya kalau gue pribadi sih gunain aja sekali bisa di hari pertama lo karantina atau di hari terakhir kalau gue di hari terakhir karena gue biasanya 3 hari pertama karantina cuma pakai garam ikan doang dengan aerator yang kenceng hari ketujuh sebelum masuk kolam utama gue kasih aquaclear gitu jadi teman-teman beli deh aquaclear sekarang bukan iklan ya karena emang gue ini channel derian selalu mau memberikan informasi terbaru bagi penghobikoy di Indonesia maupun di dunia juga Malaysia nah gue belum pernah buat nih konten soal ini ini obat karantina canggih dari aquamed aquaclear lo mau beli bisa follow instagram mereka lo bisa klik link intrinya ada nomor telepon admin mereka juga bisa dikirim ke seluruh Indonesia dengan packaging yang mewah begini gitu deh teman-teman semoga bermanfaat dan semoga info ini bisa menambah hazanah maupun kemampuan lo untuk mengetahui obat-obatan apalagi yang terbaru untuk ikan koi kesayang kita di rumah saya cerdas sekali hari ini oke teman-teman kalau emang bermanfaat konten ini jangan lupa aquaclear iklannya norah banget bukan iklan sekali lagi gue promosiin yang bagus-bagus buat lu nih aquaclear cocok buat obat karantina ikan koi kita kalau emang lo suka jangan lupa di subscribe channel ini biar makin besar dan gue bisa kayak atah halilintar salam buat keluarga ya salam satu hobi salam risiko gue cerdas baby assalamualaikum aquaclear salam yang clear-clear aja cin teman-teman jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih kita cap ya guys selamat menikmati